Dua pemuda terekam dalam video amatir warga sedang mencuri di salah satu rumah di Jalan Metal, Kota Medan dengan memanjat tembok setinggi 2 meter. Aksi kedua pelaku terbilang nekat karena dilakukan pada siang hari dan memanfaatkan situasi rumah yang jarang ditempati penghuninya. Dari kasus pencurian ini, korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah setelah 10 barang berharga korban dibawa kabur pelaku. Berdasarkan video amatir yang direkam warga, petugas unit Jatandra Satresrim Polrestabes Medan menangkap kedua pelaku tidak lama setelah menjual barang hasil curian. Polisi terpaksa menembak salah satu kaki pelaku karena melawan saat penangkapan. Menurut polisi, kedua pelaku tercatat pernah terlibat dalam kasus penjambretan dan pembegalan. Polisi masih mendalami kasus ini untuk mencari apakah ada pelaku lain yang terlibat. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam hukuman tujuh tahun penjara. Dari Medan Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSIR TV